Sampai jumpa di video selanjutnya. Menariknya, gelaran yang tinggal 8 hari ini ada pembalap yang sudah datang dahulu demi ICP Aspal baru sirkuit Mandarika. Siapa sih dia? Yuk, simak selengkapnya di channel Grid Race. Pembalap WSBG dari tim Honda Racing Corporation, Chavi Fergie, diketahui datang ke lombok Nusa Tenggara Barat lebih awal. Chavi Fergie langsung menjajal sirkuit Mandarika dengan menggunakan sepeda. Terlihat Fergie mengunggah momen bersepeda di sirkuit Mandarika pada akun Instagram resminya at ChaviFergie underscore 97. Dari jejak digital Instagramnya, pembalap asal Spanyol ini telah beberapa hari berada di lombok. Dia juga tampak bersepeda di kawasan Mandarika. Bersepeda mengikuti barisan kerbau yang khas di Kuta Mandarika, serta berfoto di depan sirkuit Mandarika. Hai Indonesia, aku tiba lebih awal, ayo mengenal pulau ini. Demikian unggahannya. Chavi juga mengunggah foto liburannya di gili nanggu lombok barat bersama kekasih dan rekan-rekannya. Menanggapi kedatangan pembalap asal Spanyol ini, Direktur Utama Mandarika Grand Peak Association Priyandi Satria mengatakan, hal itu merupakan hal positif bagi Mandarika. Pembalap tiba lebih awal lantaran menyukai lombok. Saya dengar dari sosial media tentang pembalap yang terbang dari balik ke lombok, kata Andi. Itu yang saya harapkan. Mereka bisa datang sendiri semaunya, sesukanya, sudah foto di depan sirkuit dan merasa nyaman. Dia cerita liburan, naik sepeda, kalau itu sih saya senang sekali, kata Andi. Dalam WSBK tahun ini, semua pembalap dijadwalkan hadir dan mengikuti balapan di sirkuit Mandarika sebelum mengikuti seri penutup musim balap WSBK di sirkuit Phillip, Australia Island, 18-20 November 2022. Kedatangan Shafi Fergie ke sirkuit Mandarika ini terbilang cukup unik karena masih terlalu dini atau terlalu awal untuk WSBK Mandarika 2022. Itu karena gelaran WSBK Mandarika 2022 sendiri baru akan digelar pada tanggal 11 hingga 13 November 2022 mendatang. Bahkan para kru juga belum ada yang tiba di sirkuit. Mungkin Fergie tertarik menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia karena beberapa koleganya di MotoGP seperti Horst Marty dan Alec Espargaro juga menjalani liburan di Indonesia beberapa waktu lalu. Sayangnya Horst dan Alec Espargaro berlibur di Bali dan Shafi DKK menghabiskan liburannya di Lombok. Wah, para pembalap nampaknya juga sudah gak sabar ya. Gimana nih dengan kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. See you! Sub indo by broth3rmax